Dan pemirsa sebelum Jatim, Jokowi membuka kampanye perdana di Provinsi Banten Seberapa strategis posisi Jatim dan juga Banten di Pilpres 2019 kali ini Kita akan langsung membahasnya dengan Narasumber yang sudah berada di studio saat ini Bersama saya Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting SMRC Jayadi Hanan Selamat malam Mas Jayadi Selamat malam Mbak Kania Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News Saya ingin menanyakan kampanye perdana Jokowi digelar di Banten, apa artinya? Ya memang itu harus menjadi salah satu fokus dari Jokowi Maruf atau Jokowi Amin ya Karena Banten di 2014 itu daerah yang Jokowi JK tidak bisa memenangkannya 5-3-4-7 waktu itu, eh sorry 5-7-4-3 cukup jauh ketinggalannya Itu posisi 2014 lalu? 2014 lalu Dan untungnya pada saat itu kekalahan di Banten itu bisa di cancel out oleh kemenangan di Jakarta Oke Tetapi tampaknya ada perubahan, apa namanya, landscape politik pada 2019 ini Ada kemungkinan Jakarta itu sulit untuk dimenangkan secara cukup kuat seperti 2014 Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali minimal mempertipis kalaupun tidak bisa menang di Banten Jadi itu yang pertama Yang kedua saya kira Seberapa ketat persaingannya saat ini untuk Provinsi Banten? Saat ini seperti yang Anda tayangkan tadi kan Apa namanya, kita bisa katakan belum ada yang unggul Karena 4-3,2 lawan 4-1,7 itu secara statistik kan tidak berbeda Jadi ada pertarung yang sangat ketat Karena itu diperlukan upaya-upaya untuk lebih memperkuat di daerah Banten Jadi wajar kalau kemudian Banten dijadikan tempat membuka untuk perdana dari kampanye terbuka pada pemilu kali ini Nah ada hal kedua saya kira selain itu yang membuat Banten menjadi cukup penting bagi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Karena Pak Kiai Ma'ruf berasal dari daerah Banten Jadi ada satu peluang, potensi sekaligus kebanggaan tersendiri Kalau misalnya Kiai Ma'ruf bisa membantu Pak Jokowi untuk memenangkan wilayah Banten Sehingga itu nanti akan punya sumbangan cukup kuat untuk kemenangan secara keseluruhan di tingkat nasional Sudah dimaksimalkan peranannya Kiai Haji Ma'ruf untuk di Provinsi Banten? Ya tampaknya itu yang sudah mulai dilakukan ya Dengan makin gencarnya kubu Jokowi Ma'ruf untuk berkampanye di Banten Selama ini saya kira juga Kiai Ma'ruf juga cukup banyak berkunjung ke sana Dan apa namanya narasi yang dibangun antara lain terkait dengan Kiai Ma'ruf adalah Bahwa sebagai orang Banten tentu mestinya punya kebanggaan Karena salah satu putra terbaiknya akan menjadi kemungkinan menjadi salah satu pimpinan nasional di negeri ini Jadi itu salah satu kemungkinan narasi yang bisa dibangun untuk memperkuat Jokowi Ma'ruf di daerah Banten Oke dan akan berhasil kah? Untuk sementara ini kalau kita lihat angka yang sudah Anda tayangkan tadi dari SMRC Ini cue untuk supaya grafisnya ditayangkan lagi ya? Pak Jokowi sudah mampu untuk mempertahankan suara dia yang diperoleh pada 2014 Yaitu 43 persenan Tetapi pertanyaannya apakah dia mampu untuk menarik lebih banyak? Nah peluang itu ada Karena ini artinya posisinya masih imbang begitu ya Masih di bawah 50 persen artinya posisinya belum mampu Dan kalau kita bandingkan dengan 2014 itu kan sama Pak Jokowi mendapatkan 43 persen di 2014 Itu berarti sekarang ini suara yang diperoleh Pak Jokowi kurang lebih sama dengan 2014 Nah itu artinya bahwa yang katakanlah kemungkinan yang pro Prabowo masih belum mau pindah ke Pak Jokowi Tetapi ada peluang untuk itu karena menurut survei tadi Pendukung Pak Prabowo masih di kisaran 42 persenan Itu berarti yang tadinya kemungkinan mendukung Pak Prabowo Sudah mulai ragu-ragu Nah sekarang bagaimana ini akan kembali kepada Pak Prabowo Atau ada yang berpindah ke Pak Jokowi pada 2017 April ini Itu tergantung kepada apa yang dilakukan oleh keduanya Menjelang 2017 April nanti sampai dengan tanggal 13 April Kalau kita lihat kampanye resminya Oke baik apa sebenarnya isu-isu yang membuat mungkin warga pemilih di sana masih gamang Apakah isu-isu hoax sebegitu mempengaruhi Sehingga akhirnya posisinya sekarang ini seperti yang kita lihat gitu Elektabilitasnya saat ini masih di bawah 50 persen untuk masing-masing paslon Ya betul Anda tahu bahwa Banten adalah daerah yang sangat dekat dengan Jakarta Dan juga Jawa Barat ya Ini dua wilayah yang menjadi salah satu kekuatan utama dari gerakan 2-1-2 Dan Banten kemudian cukup menyumpang banyak sebagai yang mendukung pada gerakan tersebut Jadi itu satu Yang kedua adalah isu-isu yang selama ini yang dianggap hoax yang menerpa Jokowi Itu tampaknya masih cukup banyak berpengaruh di Banten Isu seperti bahwa Jokowi itu adalah sebetulnya PKI misalnya Bahwa Jokowi adalah anti-Islam atau memusuhi Islam Dan bahwa Jokowi itu melakukan kriminalisasi ulama atau memusuhi ulama Nah itu tiga isu yang kalau menurut teman suruh BKM berpengaruh sangat negatif ketika dia dipercayai oleh masyarakat Oke dan itu adalah isu-isu yang kemudian dipilih oleh Pak Jokowi dalam materi kampanyenya ketika harus berhadapan dengan masyarakat Jadi harus ada direct confrontation Konfrontasi langsung terhadap isu-isu tersebut Untuk menyatakan kepada masyarakat di Banten bahwa isu-isu itu tidak benar Bahkan yang sebetulnya itu sebaliknya gitu Bahwa instead of bukan memusuhi tapi malah mengutama ulama Nah itu misalnya kan dengan mengangkat KM Ru'amin Itu bisa dianggap sebagai kontra narasi yang berkembang di kalangan masyarakat itu Jadi sosok-sosok ulama ini yang kemudian harusnya bisa dioptimalkan Dan sosok Pak Yai Ma'ruf sebagai bukan hanya orang NU tapi juga seorang putra Banten Itu juga mungkin perlu dilakukan Meskipun sebetulnya ada isu-isu negatif lain yang juga berpengaruh terhadap elektabilitas Pak Prabowo Isu bahwa beliau itu dipecat dari tentara Nah isu itu juga berkembang di masyarakat Ketika masyarakat percaya kepada isu itu Maka kecenderungan untuk tidak memilih Pak Prabowo Tetapi pengaruh negatifnya tidak sebesar isu-isu yang saya sebutkan tadi terhadap Pak Jokowi Ada juga isu misalnya keluarganya banyak yang non-muslim Nah isu ini juga berpengaruh negatif kepada Pak Prabowo Tetapi sekali lagi isu negatif ini tidak sebesar pengaruh isu-isu fake news Atau hoax yang melanda Pak Jokowi tadi Karena itu memang pertarungannya nanti dari Pak Jokowi adalah bagaimana menghadapi isu-isu negatif ini Menetralkannya sehingga para pemilih yang mungkin adalah pemilih Pak Prabowo di 2014 Yang sekarang ini masih ragu-ragu itu masih bisa memindahkan suaranya untuk Pak Jokowi Jadi kita ingin petakan seperti apa perolehan elektabilitas untuk Provinsi Jawa Timur Kalau kita melihat sebenarnya tahun 2014 ini adalah salah satu lumbung suara yang dimiliki oleh Jokowi Nah sekarang ini kalau melihat paling tidak saya ada data dari carta politika adalah sebesar 56,9% Mungkin data dari SMRC nanti bisa juga dilengkapi disitu Tapi paling tidak yang kita ketahui sekarang ini kan sebenarnya target perolehan suara Untuk Jawa Timur adalah sebesar 70% yang ditutupkan oleh TKN Apa strateginya untuk bisa mencapai itu? Ya itu agak terlalu tinggi sebetulnya ya Tetapi saya kira kalau Jokowi bisa mencapai di atas 55% itu sudah cukup bagus Dan memang Jawa Timur adalah salah satu wilayah yang mau tidak mau harus dipertahankan oleh Jokowi Karena di 2014 itu kemenangan Jokowi di Jawa Timur itu persentasenya itu mirip dengan kemenangan di tingkat nasional Itu artinya Jawa Timur menjadi barometer Karena dia menang di Jawa Timur, dia menang di tingkat nasional 5,3,4,7 waktu itu kan Dengan asumsi DKI Jakarta waktu itu juga dimenangkan? Waktu itu DKI Jakarta dimenangkan Karena itu dengan asumsi bahwa Banten masih menjadi wilayah pertarungan Maka kalau nanti DKI kalah itu harus dikompensasi dengan kemenangan yang cukup besar di Jawa Timur Dan itu dimungkinkan karena jumlah pemilih Jawa Timur kan sekitar 30 jutaan Dan angka yang ingin diraih untuk kemenangan itu adalah sebesar 70% Saya kira 60% cukup 60% cukup Cuma kan belum sampai ke sana saat ini tampaknya Tetapi apakah punya potensi untuk itu? Harusnya punya Pertama, Jawa Timur secara tradisional sering kita bagi menjadi dua wilayah orientasi politik Satu wilayah yang disebut Mataraman Ini biasanya cenderung kekuatannya dominan untuk PDI Kemudian wilayah Tapal Huda Ini biasanya cenderung kekuatannya dominan untuk PKB Dan PKB dan PDI dua partai yang satu dua posisinya di Jawa Timur sampai saat ini Jadi dua ini bergabung di kubu Pak Jokowi Harusnya itu bisa Yang kedua, sejumlah partai lain yang dulu bergabung dengan Pak Prabowo Sekarang dengan Pak Jokowi Yaitu Golkar Golkar punya beberapa basis di Jawa Timur meskipun tidak sekuat PKB maupun PDI Jadi wilayah-wilayah yang tadinya mungkin direbut oleh Pak Prabowo di 2014 Paling tidak sebagian itu bisa pindah ke Pak Jokowi Demikian juga yang P3 P3 kan secara tradisional di Jawa Timur itu cukup kuat di daerah-daerah di Madura misalnya Dan di Madura Pak Jokowi kalah cukup besar tahun 2014 Dengan adanya P3 yang masih memiliki pemilih yang cukup loyal di situ Itu diharapkan juga bisa mengambil sejumlah suara untuk dipindahkan kepada Pak Jokowi Dengan demikian maka hanya kalau kita memperhatikan sejumlah kekuatan ini Ditambah dengan kekuatan kampanye dari tim Pak Jokowi Dengan kekuatannya sebagai incumbent Dibantu oleh gubernur yang sekarang itu saya duga itu lebih pro kepada petahana Pak Jokowi Maka sebetulnya Pak Jokowi punya sejumlah kekuatan yang tidak mudah untuk dikalahkan di Jawa Timur Dua ceruk suara itu paling tidak yang disampaikan tadi adalah Ceruk nasionalis, ceruk santri, ceruk santri yang terbagi dua Ada yang cenderung ke PKB, ada di Madura terutama yang ke P3 Itu semua ada di kubunya Pak Jokowi Sekarang itu kan semua ada di kubu Jokowi Jadi di atas kertas harusnya ada peluang yang cukup besar bagi Pak Jokowi Tidak hanya untuk mempertahankan kekuatannya seperti di 2014 Tapi untuk menambahnya sampai di kisaran lebih dari Ya bisa mencapai sekitar 55 sampai 60 persenan begitu Meskipun saya sendiri untuk mengatakan 70 persen itu agak bisa saja Tetapi itu agak terlalu optimis gitu ya Oke Tapi artinya kunci kemenangannya ini adalah pertanyaan terakhir saya Karena saya harus sudah menyudahi dialognya Kunci kemenangannya di Pilpres 2019 ini yang kemudian harus kita perhatikan Ini sudah tinggal dua minggu, dua minggu lebih pertarungan Maka kunci kemenangan sebetulnya adalah di ground games Oke Di pertarungan di tingkat grassroot Sampai di tingkat rumah-rumah bahkan ke TPS Siapa yang bisa memastikan satu demi satu per individu itu Akan memberikan suaranya kepada calon mana Nah itu yang akan memenangkan pertarungan Oke baik Terima kasih Mas Jayadi telah bergabung bersama kami di Prime Time News Terima kasih